Halo Sobat Gadang, kembali lagi di channel Kapan Tidur Sudah lama vakum mengalur film Girl From No Head Kali ini Mimin akan melanjutkan episode yang tertunda Untuk episode sebelumnya, silahkan klik di playlist yang Mimin taruh di ujung ya Film dibuka memperlihatkan seorang pemuda yang berada di toko barang antik Ia bernama TK Dengan bahasa-bahasa singkat mengenai barang antik Tanpa sadar, jangankan sang pemilik Kita pun tak sadar bahwa jam antik tersebut telah tertukar dengan jamnya Namun ada sosok wanita misterius Yang ternyata tahu akan hal itu Dan memberi isyarat untuk diam Mereka sendiri adalah anak dari saudagar kaya Namun karena ayahnya tidak pernah memperhatikannya Ia pun kesepian Dan ia pun sengaja mencuri sampai ketagihan hanya untuk mendapatkan perhatian ayahnya Namun sayang, walaupun ia bolak-balik tertangkap Segala urusan yang mencakup dirinya tidak pernah ditangani langsung oleh ayahnya Melainkan ia mengirim seorang ajudan untuk menyelesaikannya Dengan kata lain, TK tetap saja tidak akan berubah dan terus berulah sampai sang ayah memperhatikannya Beberapa hari setelah itu TK nampak sekali cuek akan pelajarannya sedang diterangkan Tidak hanya itu Ada siswi baru pindahan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nano TK pun tetap cuek Sehingga Nano Kepo akan dirinya Dan menanyakan tentangnya pada teman sebangkunya Ia pun akhirnya tahu bahwa dia adalah TK Siswa baru juga Banyak gosip tentangnya bahwa ia sih tangan panjang Makanya tidak ada yang berteman dengannya Saking seriusnya membicarakan orang Sampai-sampai penghapus barunya hilang Dan ternyata eh ternyata Nano lah yang mengambil Di atap sekolah di jam istirahat Nano mencoba berkenalan dengan TK Namun TK memberikan sikap yang dingin Dan ia pun tidak sadar bahwa jam di tangannya telah dialihkan di tangan Nano TK pun heran akan kelihaya Nano Nano pun berkata bahwa TK mencuri dengan cara yang kuno Contak TK pun jengkel dan meremehkan Nano Yang hanya bisa berkomentar Nano pun menunjukkan hasil curiannya di hari pertamanya Yang terletak di samping meja kepala sekolah Tidak sempat mengaguminya Nano pun mengajak TK berlomba perihal siapa yang lebih hebat di antara mereka Dan mereka pun sama-sama beraksi Ronde pertama mereka mencuri duit siswa Dan ternyata melihat hasilnya Nano lah yang mendapat hasil yang lebih banyak Di ronde kedua Mereka mencuri barang pribadi siswa Lagi dan lagi Nano lah yang terlihat mendapatkan barang yang lebih berharga Dan di ronde terakhir Gurunya lah yang menjadi incaran Dan tanpa TK sadari Nano lah yang mendapatkan barang yang luar biasa Yaitu hasil ulangan mereka Dari tiga ronde tersebut TK makin penasaran pada Nano siapa sih Dia ini kok sangat-sangat misterius Akhirnya pada saat di malam hari Mereka pun berlarian bersama dari kejaran pemilik minuman yang mereka curi Dan dari sini Terlihat TK mulai tertarik dan nyaman akan hadirnya Nano di hidupnya Hari demi hari Benih-benih kebahagiaan TK pun tumbuh Rasa kehilangan seorang ayah serasa tidak terasa Bagaimana tidak Nano hadir mengisi kekosongan di dalam hatinya Sehingga pada suatu saat Nano mengajarkan cara mencuri yang lebih modern Dimana targetnya adalah lukisan seni milik sekolah Mereka pun merasa ini mustahil Karena ruangan itu diawasi CCTV Nano pun melihatkan aksinya Dari cara meretas dan mengetahui titik buta kamera itu Dan akhirnya mereka bisa menukar lukisan itu dengan yang imitasi Mereka pun sangat kagum akan Nano Dan penasaran barang apa saja dan punya siapa saja yang telah dicuri oleh Nano Dan akhirnya Nano pun tersenyum Dan membawa TK ke suatu tempat Dan sampailah TK ke gudang rahasia Nano yang penuh akan koleksi curian yang sangat berharga Penyak sekali barang antik di gudangnya Dan yang paling menajubkan adalah Nano mempunyai permata indah yang ia dapatkan dari istri kepala sekolah Sekolah lamanya dahulu Dan kali ini giliran Nano yang dibawa pergi ke rumah TK Yang rupanya banyak juga barang curian Nano pun memujinya Namun pandangannya teralihkan pada sebuah foto TK pun berkata bahwa itu adalah ayahnya Namun mereka sudah lama sekali tidak bertemu dan ia sangat kesepian Untung ada Nino yang hadir dan memberikan keceriaan dalam hidupnya Dan TK pun berharap Nano tidak pergi dari hidupnya setelah mereka melakukan berbagai kesenangan Ia pun meminta Nano untuk berjanji agar tidak meninggalkannya Lantaran ia akan kesepian lagi nantinya Nano pun memberikan respon positif akan hal itu Dan ia pun berkata bahwa ia bisa mengembalikan ayahnya Hmm ada rencana apa sebenarnya Nano ini ya Singkatnya cerita telah berlalu Latar tempat di perpustakaan Nano memberikan sebuah info tentang rahasia buruk kepala sekolah mereka Dimana ia selalu mendapatkan upeti dari orang tua siswa yang bermasalah Dana itu dialibikan untuk keperluan sekolah Namun sebenarnya itu hanya untuk keperluan perutnya Hampir seluruh dana suap ia letakkan di berangkas pribadi di dalam ruangannya Nano pun memberikan buku panduan membobol berangkas pada TK untuk dipelajari Hari demi hari perencanaan telah dilewati Namun ketika sejadi hari dimana itu akan dilaksanakan TK menyadari bahwa beberapa polisi mengikutinya lantaran dicurigai mencuri lukisan yang lalu Ini lantaran TK mempunyai riwayat yang buruk Mengetahui hal itu TK membatalkan recana mereka Nano pun kecewa dan pergi Sembari berkata ia akan menjalankannya sendiri Mereka pun tak kuasa jika nantinya Nano pergi malam ini sendiri dan akhirnya hubungan mereka pun sirna Mereka pun akhirnya menyutujuinya dengan sebuah janji Jika Nano tertangkap segeralah lempar tanggung jawab padanya saja Karena ia tidak akan rela jika wanita yang ia sayangi mendekat di penjara Nano yang tersentuh pun memberikan penyemangat berupa kenangan indah pada TK Misi pun berjalan TK sebagai eksekutor dan Nino sebagai mata Dengan taktik mengendap dan skill membobol yang telah ia pelajari Ia pun mendapatkan dokumen rahasia Namun hal tidak terduga terjadi di mana ia telah disanggung oleh kepala sekolah beserta polisi di sisinya Kepala sekolah meminta para polisi untuk menunggu di luar sejenak Siapa tahu ini semua bisa didamaikan dengan campur tangan ayah TK TK pun sadar akan maksudnya Ia pun balik mengancam jika ia berani meminta uang pada ayahnya Ia akan menyebarkan skandal suap yang telah terekam Namun tidak lama setelah itu Nano pun masuk dan memberikan laptop berisi semua rekaman itu Dan ternyata hari-hari yang mereka lalui adalah palsu Nano hadir untuk menjebak TK atas instruksi sang kepala sekolah Maka dari itu segala aksi gilanya di sekolah tidak pernah tertangkap Tidak lama setelah itu Datanglah seseorang Mereka mengira itu adalah ayah TK Namun ternyata itu adalah ajudannya yang kembali lagi dikirim Dengan sebuah cek yang bebas diisi berapa saja Demi bisa mendamaikan semuanya Namun TK merobeknya dan memukul sang kepala sekolah Karena berpikir tidak semuanya bisa diatasi dengan uang 6 bulan setelah itu Hari terakhir masa penjara Anak di bawah umur yang dialimi TK telah usai Ia pun berjalan keluar dengan tatapan dingin Namun tatapan itu langsung berubah menjadi marah dan bahagia Dimana ada ayahnya yang lama ia tunggu kehadirannya Datang menjemputnya Ia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam Dan berniat meninggalkan ayahnya Namun apadaya Rasa rindu yang begitu berat tidak bisa ia tahan Dan akhirnya ia memeluk dengan erat ayahnya tersebut Beberapa hari setelahnya ayahnya pun kembali pergi Ia pun kesepian lagi Akhirnya ia mengingat semua momen dimana ia menghabiskan waktu yang begitu indah bersama Nano Tanpa ia sadari Nano hadir dan memberikan abad rindu padanya Nano melakukan ini semua karena ia menepati janjinya untuk menemui TK pada ayahnya TK pun menyadari hal itu dan ia pun meminta agar Nano tidak pergi dan mengisi kekosongan di hatinya Namun Nano tetap pergi dengan tatapan sedih Sembari memberikan pengertian bahwa tugasnya telah usai Episode kali ini memberi kita makna bahwa Jangan berpikir hal buruk dalam hidup adalah berakhir sendirian Hal terburuk dalam hidup adalah berakhir dengan orang-orang yang sebenarnya membuat dirimu merasa sendirian Tapan tidur beserta jajarannya mohon pamit Nantikan episode selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!